Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam bagi yang menonton di jam kawanpun. Kembali lagi di Youtubenya Melodoro Juragan Cakrik ya. Hari ini kita mau kasih sedikit tips bagaimana perawatan jangkrik di cuaca yang sedang panas banget kayak gini. Nah langkah pertama itu untuk pakannya ya, pakannya itu bisa ini kak, untuk bagian gedepuk pisangnya seperti ini bisa langsung segera diganti ya kalau sudah seperti ini. Karena jangkriknya itu pasti haus banget terus panas juga. Nah jangkrik itu di cuaca seperti ini itu kurang rakus ya, jadi memang pakannya itu dia nggak mau makan banyak karena emang saking panasnya. Nah ini sebagai variasinya untuk minum itu kita tambahin rumput odot kayak gini kak, ini udah habis. Jadi memang karena cuacanya panas ini harus segera diganti untuk minumnya seperti ini. Nah cara yang kedua itu setelah kita riset dan dari pengalaman beberapa peternak juga itu biasanya kalau suhunya panas banget itu disemprot umbun atau disemprot air di bagian atas kandangnya kayak gini. Jadi nanti di daerah ini tuh bakalan disemprot pakai air kayak gitu. Cuman karena disini memang peternakan jangkrik ya, jadi memang bangunannya itu dibangun untuk ternak jangkrik. Disini memang sudah disetting agar cuacanya atau suhunya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin beternak di halaman rumah, di samping rumah atau mungkin lahannya masih terbatas itu bisa dibantu semprot air atau semprot embun di bagian atas kandangnya kayak gini kak. Nah itu disemprotnya bisa sambil dikasih vitamin biar mereka itu si jangkriknya ini makan dengan lahap kayak gitu kak. Nah selanjutnya untuk mungkin teman-teman yang menggunakan medianya itu media klaras bukan media ektrek itu bisa untuk sementara ini ya bisa dikurangin dulu atau jangan terlalu padat gitu. Karena emang ektrek apa namanya, klaras atau apa namanya, daun pisang kering itu benar-benar panas kak. Jadi untuk penggunaannya itu bisa dikurangi dulu. Jadi kalau bisa pakai ektrek dulu terus susunannya juga seperti biasa atau susunannya bisa ditambah. Kalau biasanya di musim panas kayak gini ini tuh 4 kak. Untuk 500 gram telur jangkrik ini tuh 4 lapis. Nah kalau musim panas seperti ini bisa ditambah ya, bisa ditambah sekitar 2 lagi kayak gitu. Nah itu aja tips singkat dari kita bagaimana perawatan jangkrik di cuaca yang panas seperti ini dari Mulyono Juragan Jangkrik. Kalian untuk pembeli, kalian kalau mau beli telur jangkrik bisa langsung cek di deskripsi box. Dan untuk info dan tanya-tanya bisa langsung cek deskripsi box juga. Kalau mau komen juga boleh silahkan like atau subscribe. Sampai jumpa di video youtube selanjutnya. Terima kasih telah menonton!